Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang teman Mara, aduh jam segini tuh emang udah paling bener makan apa, saya sih tadi udah, tadi saya makan ini, apa, baso tahu. Gimana nih teman Mara, apakah jam segini sudah makan apa nih, atau mungkin masih dalam berjibaku, karena Senin lumayan ini ya, apa, agak-agak hektik gimana gitu pekerjaannya gitu, tapi mudah-mudahan sempetin makan teman Mara. Jangan sampai telat makan, nanti kalau telat makan kamu sakit, kalau kamu sakit gak ada yang nyakitin kamu nanti. Aduh, nih teman Mara saya seneng banget hari ini karena setelah sekian lama, bintang tamu kali ini baru datang lagi, kemana aja sih Doi, ada Nuca disini. Halo, apa kabar. Akhirnya baik, Nuca kamu apa kabar. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nuca kamu terakhir kali kesini ingat gak sih kapan? Pas pandemi ya? Iya. Terakhir sama Syakir. Dulu 21 akhir deh. Iya, dulu 21 akhir sama Syakira kan? Dulu 21 akhir. Abis itu kenapa sih Cak gak kesini Cak? Sentimen banget sama kita, iya tahu kita mau. Setelah itu kayaknya sempat ke Bandung. Sempat ke Bandung tapi gak mampir kesini. Kenapa tuh? Kita dilupakan apa gimana nih? Aku juga cuma mengikuti saja sebenarnya. Cuma mengikuti arahan yang mengatur ya. Iya bener. Oh eh, tapi teman Mara, ini tuh hari pertama ya Nuca ya? Ini yang pertama, iya. Sampai hari Jumat Nuca akan ada di Bandung. Betul ya? Bener, bener. Jadi silahkan, apa nama fanbase kamu tuh? Sobat Nuka. Sobat Nuka. Eh, bilangnya tuh Nuka ya? Nuka. Kayaknya Nuca-Nuca aja gak ada yang benerin. Aku kadang kalau dipanggil Nuca juga boleh ya, Nuka boleh. Bahkan ada yang kadang manggil Raja juga silahkan. Pokoknya dipanggil Nuka noleh, dipanggil Nuca noleh. Pas dipanggil Raja, kamu langsung pakai kacamata gak? Biar kayak Ian Kasela. Enggak. Waktu itu pertama kali itu kan Nuka sempat ikut sekolah sepak bola. Dan nama Nuka emang di Solo. Oke. Dan nama Nuka emang Muhammad Raja Genuka Putra. Terus waktu itu coachnya tiba-tiba langsung manggilnya Raja gitu. Oke. Karena Nuka belum terbiasa jadi aneh dong. Tapi akhirnya malah kebawa terus sama nama punggung juga Raja gitu. Oh itu tahun berapa Nuka kamu ini sekolah bola SSB? Ini tuh ini apa Solo tuh Persis? Apa nyebutnya Persis Solo? Persis Solo ya. Itu sekolah itu? Bukan, Nuka ikutnya Niuplita dulu. Oke. Jadi eh ada kesatria Niuplita. Waktu itu kelas 2 SD kayaknya. Kelas 2 SD? Itu diarahin apa emang Nuka yang pengen tuh ikut bola? Itu karena pengen, pengen dari Nuka sendiri. Oh kelas Nuka kelas 2 SD tuh tahun berapa tuh? Tahun berapa? Itu umur berapa ya Beti ya? Umur... Kamu kelahiran tahun berapa? 2002. Ya SD saya sudah kuliah. Saya sudah kuliah. Berarti 21 tahun ya kamu? Sekarang 21 tahun. Ini ulang tahunnya udah lewat atau baru mau? Juli kemarin 27. Tanggal 27 Juli. Berarti apa Nuka kamu? Cancer? Kayaknya Leo. Oh iya Leo, betul. Kamu kan, kamu suka, kamu intu gak sih sama Zodiac-Zodiac gitu? Enggak lagi. Enggak? Enggak. Oke, ya bener sih ya kan. Syirik ya kalau gitu. Aduh, jadi itu terakhir kali kesini 2021 akhir. Akhir ya bener. Sama Shakira, terus gak kesini-kesini lagi. Apa yang terjadi sama Nuka di sekitaran itu tuh, abis rilis single sama Shakira, kamu rilis berapa? Berapa lama kamu kami lewatkan? Eh, kami kamu lewatkan. Waktu setelah itu tuh ada sama Raisa Anggiani, Benih. Betul. Abis itu ada Hilang. Raisanya kesini loh Nuka. Oh iya? Iya, Raisanya tiap rilis single pasti kesini. Oh iya kan? Iya, kamu yang gak kesini. Aku gak diajak waktu itu. Terus waktu aku sempat nge-remake Krolet juga. Itu di 2023, 2 ya? Lupa, pokoknya gitu. Saking udah banyaknya nih teman-teman. Sampai bingung tuh ya. Sampai bingung. Ini kalau dihitung-hitung, kalau yang ini, kalau yang sampai kita tua, yang keberapa ingin gak kamu? Kalau total semua sama yang dua, ini yang ke-7. Yang ke-7? Yang ke-7, ya. Wow, berarti umur karir kamu dari awal single pertama udah berapa tahun tuh, Kak? Ini baru tiga. Tiga tahun? Iya. Tiga tahun tuh udah dong juga, bukan baru dong. Itu masih baru. Iya sih, kalau hitungannya sama Afgan gitu. Tapi kan ada banyak orang yang baru memulai udah tiga tahun gitu. Nuka, apa yang menurut kamu nih? Jadi ini kamu bukan dari perspektif orang lain. Apa yang menurut kamu berubah dari seorang Nuka yang dulunya sempat sekolah sepak bola, nyanyi, mungkin awalnya iseng, terus sekarang sudah, ya udah bisa dibilang, kamu mah udah kecebur banget nih di industri. Apa yang berubah? Misalnya, dulu aku gak disiplin orangnya, sekarang karena ini harus disiplin. Apa ya? Harus, pastinya lebih, bisa terbuka sama orang lain. Oke. Karena, Sebelumnya gak bisa? Gak bisa. Aku emang bener-bener, kalau dalam pribadi dan individu, pasti aku seorang yang sangat-sangat introvert. Oh oke, lebih senang sendiri. Iya bener, aku lebih nyaman dengan segala ketenangan dan sekretarnya itu. Tapi kalau emang harus berhadapan dengan banyak orang, harus menjadi entertainer, aku harus switch tombolnya ke menjadi orang yang... Di belakangnya ada ini ya, ada saklarnya ya. Ada saklarnya, teg itu. Nuka yang introvert. Tapi itu baik-baik lagi. Dua baik-baik lagi. Eh Nuka, selama tiga tahun nih, udah tiga tahun, ada gak sih, permintaan fans yang aneh-aneh? Yang udah mulai, maksud saya udah mulai aneh-aneh, misalnya, ya kalau ngucapin sama orang tahun, ya wajar lah ya, misalnya, kok, ini dong, minjem duit gitu, misalnya udah ada. Atau udah apa yang aneh yang menurut kamu? Wah, gila nih. Apa ya? Pernah apa? Bukan minjem duit, bukan minjem duit sih, kayak lebih, mungkin lagi ada yang butuh gitu. Hah? Ada yang butuh. Maksudnya emang bener dia punya kebutuhan, dan mungkin sedang tidak punya... Gak megang duit. gak megang duit. Itu juga ada beberapa gitu. Ini fans nih? Ini pendengar? Ada yang pendengar, ada yang orang emang DM aja gitu. Random? Random. Kamunya gak kenal? Aku gak kenal. Terus kamu gimana? Kamu transfer tuh? Awalnya aku baca, maksudnya kan kayak, aku lihat profilnya, ini bener gak? Kalau misalkan emang dia sangat-sangat butuh, ya aku mau gak mau kan, kalau misalkan emang sedang punya, aku coba bantu gitu. Oke. Tapi, dia setelah itu ngirim beberapa pesan yang bener-bener sama. Nah itu aku jadi ragu. Oh, kayaknya dia melakukan itu ke banyak artis lah ya gitu. Bisa dicoba tuh. Oh gitu. Eh, ngomong-ngomong, saya mau ini dong, mau tahu fakta, kalau ternyata Nuka tuh sempat SSB. Berapa lama tuh Nuka? Dari kelas 2 SD sampai? Kelas, kayaknya terakhir tuh kelas 4. Dua tahun lumayan ya? Lumayan ya. Itu, udah sampai ngikut, ngikut ini, apa istilahnya pertandingan? Apa sih sebutannya pertandingan ya gitu? Yang resmi? Turnamen beberapa kali sih. Turnamen? Iya. Oh iya? Tapi, mungkin belum sampai kancah nasional. Sesolo gitu. Sesolo atau mungkin provinsi. Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Udah sampai se Jawa Tengah? Iya. Itu apa tuh turnamen, berarti kan, turnamen sepak bola anak SD gitu. Antara? Biasanya sih kayak umur ya kalau gak salah. Oh iya betul. Tahun kelahiran. Oke. Jadi itu semua yang tanding, 2002 semua tuh? 2002 semua ya. Oke. Tapi ya, waktu itu, karena Nuka masih kecil ya, jadi kayak, ngeliat musuh yang udah orang lebih gede tuh, kayak langsung takut kan. Pasti kayak aku mikir, ini 2002 kok udah kayak, tua banget. Ini dia, apa namanya, korupsi umur kayaknya. Iya maksudnya, dia juga cara mainnya juga udah kayak yang, rateng gitu terus aku juga. Waktu itu bahkan kita, pernah ikut satu turnamen, gimana, kita udah kalah. Tapi kita lolos sebagai tim dengan, apa ya, penampilan paling sportif. Oh ini fair play, ini tim paling fair play, biasanya ada gitu. Dan dengan itu kita lolos ke babak selanjutnya. Padahal kalah. Kalah semuanya. Jadi aku mikir kayak, apa emang kita emang tim yang harus baik ya? Jadi menang tidak perlu gitu. Menang yang penting baik aja gitu. Jadi mungkin ininya, kasian gitu. Tapi anak ini kalah, tapi dia, mungkin gak kartu, atau tidak melakukan pelanggaran. Boleh deh kamu. Eh Nuka dulu, posisinya apa sih Nuka? Aku, oh pertama ikut itu, back kiri. Oke, pertama daftar. Pertama ikut SSB itu back kiri. Karena aku sempat ikut, dua SSB. Yang pertama itu, dijadiin back kiri. Yang kedua itu, dijadiin, gelandang. Pemain tengah. Pemain tengah. Oke. Itu biasanya kalau, ini kan saya kan, tidak pernah ikut SSB nih Nuka. Juga mungkin teman Mara, yang penasaran, mau masukin anaknya mungkin, atau mau masuk SSB. Kalau menentuin posisi gitu, dari coachnya. Misalnya, oh ini dilihat dulu, oh ini kamu cocoknya, ini back kamu cocoknya. Kalau seingat Nuka dulu, mungkin, karena anak-anak ya, jadi mungkin dia gak tau, detail tentang, oh left back itu kayak gimana, right wing itu kayak gimana. Mungkin coachnya lebih, kasih satu match pertandingan dulu, dan dia analisa keseluruhannya, si anak ini cocoknya, dipasang dimana gitu. Oh oke, iya iya iya. Karena kan pasti kita, anak-anak, kalau tiap main bola, yang penting ngumpul. Dimana bola itu, disitu ngumpul. Tapi di SSB itu, diajarin untuk lebih, sabar dulu, lebih renggang, kayak lebih bermain gitu. Benar-benar main ya, bukan, ngerubungin, dikerubungin si bolanya. Waktu itu, setelah Nuka main di SSB, sama main di lapangan sekolah, yang mana lebih kecil ya, lapangan sekolah. Itu perbedaannya 180 derajat. Jadi, aku bilang, eh kok posisinya back ya gitu. Gak peduli, semua maju. Keeper juga maju. Gawang kosong nih. Ya itulah emang, emang gitu. Anak SD, semua striker, semua back, semua keeper. Semuanya maju gitu. Mungkin apalagi kalau, apa, kalau Nuka-nya sendiri yang mengenyam pendidikan SSB, kan mungkin Nuka-nya yang tahu, eh jangan-jangan, ah tidak, saya mau main bola. Kan di otak mereka, main bola, ya main bola gitu. Yang penting bolanya masuk ke gawang aja udah. Gimana caranya, mau kaki luka, mau segala macem, segala macem. Nuka, kalau dari, kalau prestasi nyanyi, semua orang udah tahu lah ya, kalau prestasi Nuka, sebagai pemain bola, paling, paling tinggi, juara pernah apa, juara gitu mungkin. Waktu itu juara satu turnamen, tapi lupa tingkatnya. Oke. Tapi itu kayak di, apa ya, di luar daerah Solo sih. Tapi masih di Jawa Tengah? Masih di Jawa Tengah, iya. Oke. Dan itu emang bener-bener apa ya, pertama kali menang, terus juga. Ini menang itu juara satu? Juara satu ya. Wih. Itu juga emang, lawannya cukup berat sih. Oke. Oke. loh kadang aku juga, kayak entah kenapa, setiap kali incetak gul itu, aku kayak, kesambet apa gitu. Kenapa tuh? Jadi tiba-tiba pikiranku aneh. Gimana tuh? Maksudnya kayak, apa ya, aku ngeliatnya tuh kayak, bukan realitas sesungguhnya gitu loh. Gimana sih? Aku juga gak tau, jadi kayak, setiap kali gulin, ini beneran gak ya? Oke gitu. Jadi kayak, kaku sendiri gitu. Jadi mau selebrasi juga, gitu-gitu? Ya tiba-tiba kayak, oh ini gul nih, gul nih. Ini apa? Loading, loading dulu ya. Aduh loading dulu. Oh iya gul. Aduh, Nuka ngomong-ngomong, emang pemain bola favoritnya siapa sih Nuka? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Lebih suka dia di MU, lebih suka dia di Madrid, apa lebih suka dia di Juve? Madrid sih sebenernya. Kenapa? Karena dia, kalau menurut nunggu pribadi, dia menjadi, apa ya, Daryl God-nya, itu saat di Madrid. secara gelar juga dia, ini ya, di Madrid ya, apa dapat semua ya? Tropinya di, embat semua. Iya, di embat semuanya, justru pas di Madrid ya. Ya mungkin dia, di MU tuh sekolah, di Madrid dia kerja gitu. Dia apa, ke dunia kerja, kayak gitu. Betul, betul, betul. Abis ini kita akan uling, apakah yang membuat seorang, gian Nuka ini akhirnya. Dari lapangan hijau, sekarang ke panggung, yang gak semuanya hijau ya. Masih dengan suara halusnya lo, Nuka emang tidak berubah. Gimana? Nuka kamu, apa, pernah makan gorengan gak sih? Pernah. Pernah. Enggak, soalnya dari awal, apa menit di karirmu tuh kan, kayaknya orang tuh suka terus, dengan suara kamu yang halus, yang gitu-gitu gitu. Kamu tuh, nah sejak jadi penyanyi nih, jadi ini gak kamu termasuknya, kan ada orang yang jadi penyanyi, atau gak jadi penyanyi tuh, ah gorengan mah, gorengan aja makan. Kamu ada makanan yang pantang gak sih, mungkin dari pihak label, atau mungkin dari manajemen kamu, udah ya, ini udah gak boleh lagi nih, kamu udah gitu-gitu. Kalau dari pihak luar sih, sama sekali gak ada. Justru kayak, dari kebanyakan dari, diri sendiri. Kamu sendiri. Mungkin gorengan emang, karena nukanya gak terlalu suka. Jadi emang aku, kayak tempe, mendoan gitu, aku emang gak makan. Oh gak suka? Aduh, saya jadi pengen mendoan loh. Tapi emang mungkin ada beberapa, makanan yang, mempengaruhi, suara juga. Tapi itu juga, aku kira-kira, maksudnya kalau misalkan, emang sedang mau ada kebutuhan, ya nanti jangan dulu. Setelah itu baru biasanya, oke. Ngasih penghargaan ke diri sendiri. Betul, reward diri sendiri. Nuka, di antara jadwal kamu yang padat nih, saya tuh baru ngeliat video, Ariel, Ariel Noah tuh, beberapa kali hilang suara. Kamu udah nyampe di tahap itu belum? Tiba-tiba ada satu show yang, wah gila sih ini suara gue udah, udah gitu gitu. Udah pernah belum? Sejauh ini kalau di luar kompetisi ya, Alhamdulillah belum pernah. Alhamdulillah. Karena emang. Pas di kompetisi pernah? Pernah. Itu gimana? Gimana? Kan kamu mau gak mau harus tampil tuh. Untungnya, sebelum jauh, beberapa saat sebelum tampil itu, hari-hari sebelumnya, emang sudah cek kondisi pita suaranya kan. Dan waktu itu emang, di dokternya bilang ada bengkak. Jadi sama sekali harus rest vokal, gak boleh ngomong. Bahkan ngomong pun gak boleh nih. Gak boleh. Jadi kamu gimana mau ngomong gitu, nulis? Yang paling kayak, yang mau nulis. Waktu itu karena aku masih yang kecil, masih yang umur 12, ya 12-13 tahun lah. Tahun mana? 13 tahun dia udah kehilangan suara lu. Karena kan emang itu, suara anak-anak kan tinggi. Jadi kita diajar tinggi terus kan. Itu kayak, entah mungkin teknikku yang masih belum matang waktu itu, karena jadi kayak, bengkak. Jika aku juga takut kan. Ini aman gak ya? Jadi aku kayak bener-bener diem gitu. Terus waktu GR juga aku, cuma, apa, cuma berdiri doang untuk, placing. Placing, nanti kesini, kesini. Ya itu, terus yaudah habis itu udah. Terus waktu GR juga, sebelum on air, aku coba itu, aku dikasih, apa namanya, shawl juga, supaya ininya anget. Karena kan di depan tuh, dikasih treatment, ada kipas. Oke. Ya itu juga, akhirnya pas acaranya mulai, aman. Gitu. Wow, ternyata ya, ternyata ya teman marah ya. Enggak soalnya, apa, ini gara-gara ngomongin Kristian Ronaldo, Ronaldo kan sampai mengasuransikan kakinya, ya. Karena dia tahu ya aset dia tuh itu gitu. Bener-bener. Ya mungkin juga bukan cuma kaki, dia emang sebadan-badan gitu aset. Nah apalagi aset penyanyi kan gitu, kalau suara ilang, wah bisa-bisa cancel tuh ya. Bener-bener. Mana dia tuh udah masuk, panitia tidak mau tahu. Udah, langsung segala macem. Kita balik lagi, apa yang menyebabkan seorang Gia Nuka ini, turning pointnya apa, Nuka, ketika kamu main bola, kamu enjoy gak sebenarnya, pas di SSB? Enjoy. Enjoy kan? Nah terus kenapa kamu berbalik, bukan berbalik sih, berpindah gitu. Berpindah Nyanyi Ah gitu. Karena waktu itu ada satu momen dimana sempat berhenti bola agak lama. Karena? Karena emang agak susah untuk mengatur waktu bola dan sekolah. Oke. Karena emang bola kan menguras fisik banget. Emang latihannya seminggu? Tiga kali. Dan pulang sekolah dong pasti ya? Pulang, iya pulang sekolah. Tapi emang, apa ya, benar-benar di push terus. Waktu itu kan sering kayak turnamen, segala macam, jadi latihannya agak tambah. Agak tambah gitu. Jadi, waktu itu emang, oh dan ada, sebenarnya ada kayak problem internal sama SSB-nya. Jadi kayak, sedikit ambur adu lah gitu. Saya managerial ya? Dan akhirnya, mutuskan untuk, oh yaudah, kita off-in dulu bolanya. Oke. Tapi, di satu sisi, musik ini tetap jalan. Jadi, Nuka punya band keluarga kan. Oh, jadi kamu tuh bukan main bola udahan terus baru memulai musik gitu. Jadi, beriringan aja sebenarnya. Bola-bola, musik-musik. Ya, jadi musik ini bisa dibilang, suka ya karena terbiasa gitu. Karena kayak hampir, setiap weekend tuh pasti ada acara. Dan di acara itu pasti akan bawain sekitar 15 sampai 17 lagu. Ini acara apa nih? Itu kayak acara, ada acara weekend, tiap weekend gitu. Jadi kayak di tempat bermain di Solo. Oke. Ada acara apa ya? Ya kayak acara, ada roba regular lah gitu. kayak gitu. Waktu itu emang, aku kan masih main bass. Oh. Jadi awalnya main bass. Malah belum nyanyi tuh? Belum nyanyi. Oke. Jadi aku terbiasa, musik itu ada di bass dulu. Iya. Terus, waktu itu suruh coba untuk jadi breaking vokal. Ini yang mainnya band keluarga tuh? Band keluarga. Ya jadi Nuka di bass, kakak yang kedua di drum, kakak yang pertama cewek, dia megang keyboard. Sambil nyanyi? Enggak. Yang nyanyi ada, sebenarnya ada keluarga sama temen juga. Jadi kayak temen deket gitu. Oh alah. Oke oke. Terus, terus? Dan terus habis itu, Nuka disuruh untuk coba backing vokal. Nah dari situlah, terbiasa nyanyi sambil main alat musik. Bass waktu itu. Jadi nge-bass sambil nyanyi tuh? Sambil nyanyi, iya. Udah kayak sting aja di polis ya. Terus, terus, kak. Sudah, sudah habis itu. Biasanya sih dipimpin sama lead vokalnya, cuman ada beberapa lagu yang harus Nuka ambil tag semua vokalnya penuh. Biasanya lagu apa tuh yang gitu? November Rain, Gunnance Rose. Kamu bawa ini tuh? Iya, itu. Jadi dulu aku emang jendrenya tuh jendrenya slow rock. Klasik rock gitu? Klasik rock, iya. Wah keren. Wah kita bisa ngobrol panjang ini. Terus, Bon Jovi juga. Terus. Kamu November Rain ngambil yang mananya, kak? Semuanya. Dari awal sampe akhir. Oh, when I look into your way gitu. Wah keren. Sambil naik ke piano gak tuh? Pas melodi. Karena kan waktu itu aku masih kecil ya. Kamu paling kecil di band itu? Paling kecil. Lah bass kan segede-gede itu ya. Makanya, aku sama bass tuh masih besaran bassnya. Gedean bassnya. Jadi aku tiap kali manggung tuh udah pasti pake hands up bass tuh dua. Kalo gak tiga. Iya buat ini ya. Yang ngebetiknya itu. Karena aku juga bawain lagu Historia Muse. Wih, iya itu harus jalan terus kan. Sampai-jalan terus kan. Ini tuh udah kebel, pecah-pecah kapalan gitu. Wah ternyata bassis loh Nuka ya. Mungkin gak banyak orang tau, saya gak tau juga. Tapi nice juga dia bawain tuh. Kamu kebayang gak nih teman Mara? Tadi dia suaranya sehalus itu sampai kita tua dan segala macem. Dia ini pernah bawain November Rain. Bon Jovi yang mana Nuka? Bon Jovi biasanya always. Oke. Bite of Roses. Bite of Roses. Terus, The Stay in a Love Song. Oh, i'm trying to deny it. I'm in a baby. Terus ada Santa Fe. Santa Fe. Karena itu juga lagunya sebenernya dikenalin dari Papa kan. Jadi emang lagu-lagu 90-an. Iya maksudku kamu kelahiran 2002. 2002 ya. 2002 itu Guns and Roses udah album keberapa? Udah pada tua juga mereka gitu. Terus kamu, nah yang ngajarin kamu bass siapa? Waktu itu sempat diikutin last sih. Oh, last bass gitu. Last bass ya. Jadi kayak diajarin basicnya, kunci-kuncinya. Tapi kan bukannya harus ke gitar dulu gak sih? Waktu itu belajar gitar dulu terus terus. Sebenernya bass itu lebih simple karena bass ngambil satu nada dari gitar. Betul. Karena kan gitar kunci C nih, ada tiga tangan. Bass itu cuma ngambil intinya doang. Ngambil A-ah, ngambil C-nya doang. Jadi emangnya sih mungkin kalau belajar gitar akan lebih paham sama bass gitu. Tapi waktu itu Nuka sempat diajarin gitar cuma dua pertemuan. Tapi karena waktu masih kecil tangannya. Jadi kayak tiap pencet tuh gak ada yang bunyi. Oh ya. Iya, kertek-kertek gitu. Apa? Iya, kertek-kertek gitu karena gak bisa tekan semua. Udah bener, gitar nilon gitu loh. Itu sama-sama gak bunyi gitu. Oh, kalau sekarang nih seorang Gianuka disuruh main bass lagi masih bisa gak, Kak? Kalau biasanya masih bisa. Oh ya? Mungkin kayak slap, terus kayak tapping gitu masih bisa. Cuman gak seluas dulu. Karena aku kan udah, sekarang udah lebih sering gitar. Jadi kayak, mungkin kayak fingeringnya gak seluas dulu gitu. Oh, mungkin buat sirkel-sirkelnya Nuka yang udah kenal Nuka dari dulu. Kaget juga kali ya. Lah, orang ini perasaan dulu bass. Sekarang vokal dan jalan gitu maksudnya karirnya dan segala macam. Aku sebenernya juga saat-saat nanti pengen coba lagi untuk ngebawain konsep yang kayak dulu. Jadi kamu mau main bass gitu. Kamu selama ini kan pake band pengiring tuh. Pernah gak sih misalnya di salah satu setlist kamu, satu lagu kamu yang main bass gitu? Selama ini sih belum. Cuman aku pengen penasaran banget. Tapi soalnya di rumah aku, yang di Jakarta ini, gak ada bass. Oke. Karena bassnya kan di solo. Di solo. Dan itu juga udah lama kayak senarnya belum aku ganti lagi stringnya gitu. Iya, iya, iya. Dan aku juga gak berani mengambil tindakan karena takut kayak ntar malah. Hancur kan di panggung. Yang penting aku terbiasa dulu atin lagi. Walaupun basically udah tau. Jadi supaya lebih firm lagi gitu. Ternyata ya. Anak band doi. Anak band GNR loh bawa. Ini GNR. Kamu, panggung pertama kamu sebagai penyanyi kapan tuh kak? Benerati. Waktu itu sih di, oh, Car Free Day. Di Solo. Di Solo, ya. Oke. Car Free Day. Apa yang bikin kamu pada saat di Car Free Day itu nyanyi? Apakah misalnya tiba-tiba bassnya ketinggalan, yaudah aku nyanyi aja atau? Maksudnya nyanyi tanpa alat musik? Iya. Oh, waktu itu kita akhirnya memutuskan untuk cari bassis. Karena vokalisnya kebetulan kuliah. Jadi kayak ngambil ke dokteran jadi lebih... Harus konsen disitu. Harus konsen. Jadi mereka, dia memutuskan untuk keluar dari band. Jadi muka ngambil alis sebagai vokal. Waktu itu sempat beberapa saat sambil bass juga. Tapi akhirnya bassnya cari orang baru lagi. Cari orang baru. Terus akhirnya kamu tetap di band itu tapi sebagai vokalis. Vokalis, ya. Dan masih main di reguleran itu? Di taman itu udah masih main? Lebih luas lagi. Jadi kayak regulernya nggak sesering lagi. Tapi mungkin kayak lebih ke festival band di... Ambarawa, di Semana. Oh, di Jawa Tengah gitu ya gitu-gitu. Kamu udah vokal tuh? Udah vokal. Nah, biasanya kan kalau festival band kan bawa ini juga lagu yang harus rumit gitu loh, Kak. Di tuti-tuta, tuti-tuta itu gitu. Kamu nyanyiin apa dulu festival? Waktu itu yang sering banget itu, oh, Dewa 19. Yang mana? Ada Elang, Cotup City Tornbaya. Di iniin tapi ya, udah emah lagunya ribet, direbetin lagi ya? Iya, iya. Just seperti Umbal-Umbal lah gitu. Ujung skill. Lepok vokalisnya masuk di menit ketiga biasanya. Wah, tiga menit. Wah, gitu. Terus aja juga. Waktu itu sempat buat single juga band Nuka dulu. Apa sih nama band kamu, Kak? Detroit. Gimana tulisannya? T-R-O. D-Abstro Katas. T-R-O-Y. Apa tuh? Ini dari film bukan sih? Dari film iya, benar. Iya, film Troy itu kan yang kayak prajurit gitu-gitu. Kayak di Youtube ada deh. Oh, ada gitu? Ada, ada. Nanti ah, kita off air mau lihat. Saya mau lihat Nuka di Detroit dulu ya teman-teman. Teman-teman dengerin dulu lagunya ya. 106,7 Mareva. Musik terpilih sepanjang hari. Masih bersama Ian Kalah dan Nuka disini ya. Untuk informasi aja nih teman-teman. Karena ini tuh adalah hari pertama Nuka di Bandung ya. Yes. Sampai hari Jumat dan tadi Nukanya naik kereta ya. Iya, benar. Dari Solo jam berapa? Jam 11 malam. 11 malam sampai sini. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Nuka kalau disuruh milih nih, lebih enak naik kereta apa jalan darat mobil? Ya kalau kayak misalnya dari Solo ke Jakarta, kamu kalau kerjaannya di Jakarta lebih sering naik kereta apa lebih ini? Kereta sih. Enak ya dari kereta itu ya? Nggak macet gitu. Ya maksudnya orang yang, kereta mah orang yang menyesuaikan dengan kereta gitu. Lu mau nyalip kita tidak bisa, kamu mau mati. Terus juga, apa ya kadang di kereta kita juga kalau nungkap pribadi ngerasa lebih nyaman aja sih. Betul. Daripada misalkan mobil atau pesawat apalagi. Misalnya kalau pesawat aja walaupun jauh lebih cepat, tapi kalau ada sedikit gencangan tuh kayak udah nggak bisa tidur. Saya tadi baru bacain itu Kak, jadi ceritanya tadi pagi tuh saya bacain berita, Pevita Pierce. Saya tuh takut ketinggian, saya jangankan pesawat Kak. Saya naik jembatan penyeberangan nih. Yang tadi pagi saya nyontohinnya jembatan penyeberangan dekat BIP tuh, yang dari BIP ke BIC, takut saya tuh. Jadi saya kalau ada di gedung-gedung tinggi, saya kan reguleran nih di hotel. Terus reguleran tuh di lantai sembilan, takut tuh saya tuh kalau ngeliat ke bawah gitu, emang takut. Nah, kalau pesawat tuh ada guncangan sedikit aja, jangan dong. Saya bilang, nah tadi, Nuka kebayang nggak? Tadi tuh saya ini, bacain berita Pevita Pierce tuh, perjalanan penerbangan, penerbangan Jakarta-Bali. Eh, Bali-Jakarta 6 jam. Jadi dia 3 jam tuh ini, keliling di atas awan karena cuaca buruk. Itu kan saya, wah, tidak mau saya yang gitu-begitu, nggak mau naik gitu-gitu. Jadi, terus juga kalau kereta tuh ngerasa ini nggak kakak, kayak, kita tuh kayak ini, paling enak ya di kereta, dekat jendela, terus dengerin lagu yang cocok sama perjalanan kereta, itu kayak soundtrack hidup sendiri gitu. Iya sih, tapi kadang kalau di kereta itu susahnya adalah saat kita pilih tiket, kadang kalau yang kayak semalam itu, aku pas beli itu udah sisa dikit banget, dan itu semua sisanya digang. Oh, di jalan. Di jalan, iya. Tapi akhirnya aku mikir, enak sih, karena jalan ke toilet lebih gampang. Iya, betul. Kita nggak perlu misi. Itu udah. Oke. Nuka, sebelum tadi, sebelum tadi kamu melakukan perjalanan kereta, kapan terakhir kali kamu melakukan perjalanan via kereta? Sebelumnya. Sebelum yang tadi tuh? Sebelum ya? Jadi hari kemarin ya. Jadi kan tanggal 4, itu Nuka berangkat ke Purwokerto, naik kereta. Dari Solo? Dari Jakarta. Oh, karena kamu udah di Jakarta? Iya, dari Jakarta, karena di Purwokerto tuh ada pensi di tanggal 5-nya. Ngundang kamu tuh? Terus tanggal 5, habis itu karena Nuka kan di BHL sekarang, terus waktu dari terakhir check-up itu udah 3 bulan. Oke. Jadi kayak mumpung deket dan ada space hari, jadi Nuka sempetin ke Solo. Oh, dari Purwokerto itu? Di Purwokerto. Oke, itu jalan darat ya? Jalan darat. Eh nggak, itu kereta juga. Nah kereta juga? Kereta juga. Purwokerto Solo bukan deket ya? Iya, kalau kereta 2 jam, 3 jam kurang. Oh iya? Oke. Oke. Terus sampai di Solo jam 12 malam, terus akhirnya check-up, terus jam 11 malam langsung ke Bandung lagi. Oh berarti kamu abis check-up BHL tuh baru ke sini? Wah ini KAI barangkali mau ini di Akri, di anak kereta. Bentar juga ke Masa Semarang kan, bentar lagi. Kereta lagi. Dari kereta lagi? Kereta lagi. Wah, pokoknya selama ada jalur kereta, seorang Nuka lebih milih naik kereta ya? Kereta aja. Dan ini ya mungkin, kereta mah kan pasti soalnya. Iya bener. Ya kan berangkatnya segitu, jam segitu, nyampainya pasti jam segitu gitu. Iya, dan dia kayak kereta lebih disiplin istilahnya. Betul. Apalagi kalau kereta pagi, itu pasti udah sampai duluan sebelum waktunya. Betul, udah ngetem duluan ya? Iya bener. Udah ngetem duluan. Nuka, selama perjalanan kamu menjadi anak kereta, stasiun mana di Indonesia ini? Atau mungkin bisa kasih tau juga teman Marai mungkin yang bisa eksplor stasiun yang bagus menurutmu? Kayaknya di luar gambir ya, gambir kayaknya terlalu... Hiruk-pikuk. Oh kalau aku, karena aku dari Solo, Solo balapan sih. Saya belum pernah loh, ini Solo. Solo balapan, terus stasiun Tugu. Jogja. Jogja. Betul. Terus, apa lagi ya? Oh, Malang. Malang pernah saya. Apa nama ini? Malang tuh? Oh lupa aku. Ya itulah pokoknya, tapi saya pernah ke situ, 2017. Aku saya naik kereta api sering, tapi kayak desinasinya kayak gitu-gitu aja. Oh oke. Oh ke Surabaya, Bubeng. Belum pernah tuh, saya tuh. Yang ke Semarang ini aku juga baru pertama kali pakai kereta ke Semarang gitu. Di ini juga bagus ya, katanya ada Ambarawa ya, ada museum kereta tuh apa di mana gitu? Di Ambarawa. Ambarawa ya kayaknya. Itu salah satu stasiun tertua di Indonesia, katanya seperti itu ya. Jadi kalau kamu mau ngundang Nuka dan si anak-anak Bandung nih mungkin gampang. Kereta doang dia mati. Kereta gak apa-apa. Paling pesawat tuh paling kalau misalkan luar pulau. Luar pulau, betul. Kak, ngomong-ngomong kamu udah pernah ini belum? Kan sekarang ada kereta yang eksklusif tuh yang ini bang, itu udah pernah nyobain? Belum. Saya penasaran tuh. Saya penasaran tuh. Kalau misalkan kita tujuannya deket tapi cuma sebentar ya? Cuma sayang aja ya gitu. Iya betul-betul. Harus, itu mah kayaknya harus yang liburan yang perjalanannya jauh gitu misalnya. Ya, misalkan Jakarta-Serabaya tuh. Lumayan. Jadi gak ngerasa, gak ngerasa apa namanya, gak ngerasa rugi lah udah bayar lalu. Soalnya misalkan jarak Jakarta, mana ya? Jakarta kayak ke... Jakarta-Bandung. Jakarta-Bandung gitu. Itu kan deket banget. Wah, cuma sejam sekian gitu ya. Apalagi mahal lagi itu harganya. Iya betul. Wah, ternyata ya. Saya jadi pengen naik kereta nanti. Soalnya ini kan ada kereta cepat tuh kak. Kereta cepat Jakarta-Bandung. Saya penasaran gitu. Oh, itu udah deh? Udah ada. Katanya cuma 30 menit atau 40 menit gitu Jakarta-Bandung. Kalau Nuka mau ke sana dulu boleh loh. Nanti balik lagi ke sini. Iya, saking cepatnya ya. Wah, saking cepatnya juga kita jadi gak ngobrol nih soal sampai kita tua. Soalnya sayang. Jarang-jarang deh Nuka kesini. Jadi kita ngobrolin aja sisi lain Nuka ya. Sampai kita tua nih akhirnya lagu yang kamu ciptakan sendiri ya kak? Iya. Yang saya penasaran itu syuting klipnya dimana kak? Kayaknya asik banget tuh. Itu di Savana Tianyar, Bali. Oke. Iya, iya, iya. Siapa yang milih tuh? Dapet rekomendasi dari mana tuh kamu ke sana? Itu dari, sebenarnya tempatnya sendiri dari PH pembuatan videoklipnya. Oke. Jadi waktu itu emang Nuka terbayangkan tempat-tempat yang menggambarkan apa ya, suasana kebebasan gitu. Jadi kayak Savana, salah satunya, dan waktu itu dari tim juga ngasih ide ada tempat yang bagus di Banyuwangi pertamanya. Tapi karena rute ke sana sedikit sulit, jadi kayak tidak memungkinkan untuk bisa akses ke sana. Apa ya nama tempatnya di Banyuwangi? Sedikit sulit tuh karena belum banyak orang tahu? Bukan kayak perjalanannya 8 jam. Oke. Dan turun apa ya, turun pesawatnya tuh nggak setiap hari ada ke Banyuwangi. Jadi kayak kita yang harus ngikutin jadwal pesawatnya. Jadwal pesawatnya. Iya gitu. Dan akhirnya kita kayak ngasih referensi aja yang intinya tempatnya kurang lebih kayak Savana ini gitu. Oke. Dan akhirnya yang sedikit kagetnya adalah PH-nya itu waktu itu malah kasih kabar kalau tempatnya tuh di Savana Tianyar, Bali. Lebih jauh lagi dan lebih, kalau aku lihat tuh lebih bagus lagi gitu. Oke. Dan karena emang kebetulan timnya sedang ada kerjaan di Bali, jadi kayak sekalian aja gitu. Oh ternyata kalau teman Mara lihat klipnya, oke banget saya pikir di daerah Jawa Timur. Feeling saya memang di daerah Jawa Timur, biasanya kayak gitu bromo, kayak gitu-gitu. Ternyata di Bali loh teman Mara ya. Di Bali. Boleh tuh, di apa tadi Savana? Savana Tianyar, Bali. Tianyar, Bali ya. Savana Tianyar, Bali, silahkan dicek. Silahkan dicek juga lagunya, sudah rilis video klipnya Nuka sampai kita tua. Sudah ada di playlist kita juga, tinggal di request aja nih sama Sobat Nuka ya. Di 0811-244-1067. Biar tertarik request, abis ini kita dengerin suara halusnya seorang Gia Nuka ini ya. Tapi abis ini ya teman Mara ya. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari masih di Mara Musik bersama Ian Kanlah dan... Nuka, eh Nuka. Nuka, ada-ada. Oh udah, Nuka. Nuka, ini kamu di Balinya jadinya berapa lama nih Nuka? Itu sehari aja sih. Sehari? Sehari syuting, besoknya pulang. Wah, ini berarti seharian ya syutingnya ya? Seharian ya. Ini kayak di Afrika deh, kamu gak takut ada harimau? Eh macan gitu, kalau harimau makan tidak ada begini gitu. Macan gitu, tiba-tiba ada komodo. Suka, karena aku suka alam mungkin ya. Jadi kayak tempat-tempat yang kayak gitu sangat-sangat mengasihkan. Oke. Dan juga ini tuh view-nya jadi ada lapangan sapanannya, depannya gunung. Oke. Depan-depan gunung, belakang. Belakangnya laut. Oke. Jadi kayak aku disini, ini laut, ini gunung. Wow, keren. Mungkin juga belum banyak orang tau kali ya? Belum rame ya? Atau udah? Ya, tapi ini tuh konsepnya jadi kayak per lahan gitu, per tanah. Ada satu orang yang biasanya untuk apa ya? Kayak... Nge-guide gitu. Nge-guide. Bukan nge-guide ya, kayak urusan ini ya lah. Urusan administrasi. Administrasinya gitu. Jadi kayak mungkin dia supaya tetap terjaga kebersihannya. Ngejagain itu. Per spot itu beda-beda gitu. Oke. Itu tuh ya teman Mara ya. Ternyata Indonesia tuh punya banyak tempat yang dulu tuh perasaan zaman saya kecil. Ya tempat liburan tuh monas. Takupan pelaku sekarang banyak banget. Sekarang banyak banget. Waduh. Silahkan dikepoin ya. Ininya apa? Video klipnya tuh seharian dibuat di Bali ya. Savanati Anyar. Savanati Anyar, ya. Savanati Anyar, Bali. Nuka udah banyak ini, udah banyak lagu. Umur karir juga udah tiga tahun gitu. Kamu gak pengen bikin... Kalau belum konser tunggal misalnya showcase pure kamu sendiri gitu. Misalnya di Solo nih. Homecoming Nuka gitu misalnya. Saya kosong loh Nuka. Jadwal mau saya ke Solo. Naik kereta juga gak apa-apa saya. Itu pasti ada sih. Maksudnya kayak kepengen showcase yang intimate. Mungkin beberapa... Gak terlalu banyak. Mungkin 20-30 orang aja. 50 nyampe lah. 50 ya. Maksudnya kayak... Di coffee shop gitu nyanyi. Aku ingin apa ya. Ingin sebuah pertunjukan di mana mereka tidak terpaku pada gadget. Mereka tidak terpaku pada segala hal. Mereka cuma... Fokus sama... Fokus sama aku. Aku juga bisa ngeliat wajah-wajah mereka gitu. Dan aku sih berharap karena mungkin sekarang lagi... Insya Allah lagi proses untuk pengaturan EP juga. Jadi semoga bisa secepatnya merilis lebih banyak karya. Jadi waktu nanti... Semoga insya Allah saat Nuka bisa membuat showcase ini... Sudah banyak lagu yang bisa dinyanyikan bersama gitu. Oke begitu ya. Barangkali bukan tidak mungkin nanti... Si Detroit itu akan main selagu dua lagu. Bisa jadi. Aduh Nuka terima kasih banyak ya. Terima kasih. Sehat-sehat. Selalu menyenangkan. Jangan dilewat lagi ya bilang ke... Pokoknya kalau ada single marah jangan dilewat dong gitu. Kan masa kita segede ini gak mampir. Terima kasih banyak Nuka. Terima kasih Nuka. Selalu main kesini. Sehat-sehat lancar-lancar. Sampai Jumat agendanya lancar semuanya. Nanti juga akan ada showcase ya. Karena ada showcase nanti dilihat aja. Karena masih tentatif juga tempatnya yang jelas. Sobat Nuka Bandung harus datang. Harus. Harus datang. Ada gak kamu Sobat Nuka Bandung yang kamu tahu namanya? Ada. Ada beberapa. Siapa? Aduh aku ragu-ragu lagi. Siapa? Aku tuh sebenarnya orangnya lebih mudah menghafal wajah. Oh. Daripada nama. Oke. Jadi kadang tuh aku namanya samar-samar. Tapi aku yakin wajahnya ini gitu. Oh orangnya ini gue inget lu. Tapi gue lupa nama lu gitu. Jadi ketemu tuh kayak. Oh iya. Tapi di otakku tuh loading. Siapa ya. Udah panggil teteh aja tuh panggil teteh. Aduh ya pokoknya Sobat Nuka Bandung harus datang. Karena Nuka ini masih hari pertama. Sampai Jumat akan ada di Bandung. Dan akan ada showcase juga ya. Akan di update juga di Instagramnya Nuka. Di mana Nuka? Di at Drew Nuka 02. Drew Nuka 02. Silahkan langsung merapat kesana ya. Dan yang jelas. Sampai kita tua. Dan lagu-lagu Nuka yang lainnya. Ada di playlist kita. Silahkan di request ya. Bolbang Bolpis. Boleh banget. Boleh pisan. 0811 244 1067. Yang kalahnya pamit. Ya karena. Ya saya tahu Sobat Nuka pasti. Ah ini banyak omong nih. Penyiannya saya pengen denger Nuka. Iya ini saya akan kasih. Yang kalahnya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Nuka. Sampai kita tua. Silahkan Nuka.